Reklama silahan bekas tambang tak cukup hanya dengan mengembalikan tingkat kesuburan tanah, menanam pohon, dan membuat kawasan kembali produktif. Perusahaan perlu memperkuat komitmen terkait rehabilitasi satwa dalam rangka mengembalikan keseimbangan ekosistem kawasan secara bertahap. Emiten Pertambangan Plak Merah Bagian Holding Mining Industri Indonesia atau Mine ID, PT Timah TBK atau TINS, menjadi salah satu perusahaan tambang yang berupaya memperbesar peran dalam pelestarian satwa. Salah satunya berada di kawasan Kampung Reklamasi Air Jangkang, kawasan Merawang, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Kawasan itu telah disulap menjadi destinasi wisata dengan konsep agrowisata. Jadi awalnya itu kita itu NGO, Yayasan Pelestarian Satwa Flora dan Fauna Bangka Belitung. Jadi tahun 2014 itu kita bikin alobi, Yayasan alobi itu memang dari awal kita, awalnya itu adalah pecinta satwa. Pecinta satwa yang kemudian merubah mindset menjadi kita ke arah konservasi. Jadi kita konsernya itu kita nge-rescue satwa, terus kita rilis ke habitat aslinya. Kita di tahun 2018, kita bersama dengan PT Timah dan menjalin kerjasama dengan BKSDA Sunsel, Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Selatan. Karena kebutuhan Bangka Belitung belum ada balai, jadi kita nginduknya ke Sumatera Selatan. Dan PT Timah sebagai pihak yang men-sponsor setiap seluruh kegiatan yang ada di LKPPS kita. Kawasan ini dibangun untuk membangkitkan perekonomian kawasan pasca tambang melalui aktivitas perkabunan, peternakan, dan budidaya ikan. Komitmen TINS terlibat lebih dalam untuk mendukung proses rehabilitasi dan habituasi satwa berperan penting bagi LKKPPS Alobi Babel untuk menjalankan tiga tugas utamanya, yaitu rescue, rehab, dan rilis para satwa liar. Kita merescue setiap seluruh satwa hasil penegakan hukum, hasil sitaan negara, terus satwa-satwa konflik dengan masyarakat, dan juga ada beberapa barang bukti pengadilan. Jadi itu memang kita rescue dan dititipkan di kita untuk kita rehab, kemudian kalau memungkinkan kita lepas, liarkan kembali ke alam. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 ini juga data yang kita punya itu Alobi sendiri itu sudah melepas, liarkan satwa kehabitat itu sekitar angkanya itu 7.832 ekor satwa, individu satwa, berbagai macam jenis, yang berhasil kita rehab dan kemudian kita lepas, liarkan kembali ke alam. Selama ini kita berpikir reklamasi hanya untuk menanam pohon, tapi kita tidak memiliki ekosistemnya. Yang terbaik itu adalah ekosistem, ada rantai makanan yang di dalam. Jadi kita harus menjaga satwa liar, kita harus memperbanyak satwa liar. Menjaga satwa liar juga kita harus menjaga habitatnya tentunya. Menurut Andy, pada umumnya satwa liar tidak mungkin menyerang manusia. Kecuali, habitatnya dirusak atau cadangan makanan aslinya sudah habis akibat aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan. Jadi, kita memang satwanya itu memang dari seluruh Indonesia sebenarnya. Jumlahnya sangat terbatas PPS seperti kita ini. Jadi kita termasuk juga sering translokasi satwa itu dari Palembang. Jadi di Palembang itu hasil sitaan, hasil konflik, hasil barang bukti, apa segala macam. Termasuk tadi beruang. Itu beruang itu adalah induknya itu korban dari kebakaran hutan. Jadi dia mati, induknya mati. Anaknya itu diselamatkan sama warga. Dari warga itu pernah sempat dipelihara beberapa bulan, kemudian diserahkan ke BKSDA. Dari BKSDA baru diserahkan ke kita untuk dirawat. Kita nggak tahu nanti sampai kapan. Yang jelas kita harus mengembalikan isting liar. Mudah-mudahan dia berhasil kita lepas datang kembali ke alam. Kita balikkan lagi ke Sumatera. Andy mengakui bukan hanya masyarakat awam saja yang masih berpikir bahwa reklamasi bekas tambang cukup dengan menanam pohon. Sebagian besar perusahaan tambang pun masih memikirkan pola yang sama. Padahal, memulihkan ekosistem rantai makanan di dalam kawasan pun merupakan kenisayaan karena alam dan hutan turut dibangun oleh satwa liar. Jadi kita, kalau sekarang ini, PT Tima itu adalah satu-satunya perusahaan lokal yang membiayai atau yang langsung melakukan kegiatan konservasi kayak gini, itu nggak ada perusahaan di Indonesia yang seperti ini, apalagi perusahaan tambang gitu, yang mempunyai program seperti ini. Karena memang programnya sebenarnya sangat bagus sekali karena kita berusaha untuk menambah populasi satwa liar di alam selain kita menjaga habitatnya. harapannya adalah ini bisa menjadi pilot project untuk perusahaan tambang yang lain. Oke, kita bicara dengan mineral yang diambil. Oke, kita bicara dengan isilahnya apa yang kita ambil. Tapi kita harus berikir juga apa yang bisa kita beri. selamat menikmati. selamat menikmati.